Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue mau namatin MIRATS nih guys. Dan gue mau ngasih tau juga gimana mekanik-mekaniknya per boss karena dia tuh beda-beda gitu. Time limitnya beda-beda, terus quicknessnya beda-beda, dan apa yang harus kita lakuin di setiap stage itu beda-beda gitu. Dan gue juga akan ngeliatin semua hadiahnya guys. Dan sebelum masuk ke dalam MIRATS ya, gue mau ngasih tau dulu. Seperti biasa nih guys, tempat rekomendasi buat top up yaitu warunggamers.id guys. Di warunggamers.id ini kalian bisa dapetin perks dan ember nih guys. Tinggal konfirmasi aja dan gak butuh waktu yang lama, ember atau pers kalian bisa langsung masuk ke akun kalian masing-masing. Tentu aja disini 100% legal dan kalian juga bakal dapetin harga ember dan perks yang murah gitu ya. Temen-temen bisa cek link di deskripsi ya buat liat link pembeliannya. Disana ada Instagram dan bisa juga kalian langsung beli lewat WA-nya, oke? Nah guys, disini mungkin ini gue gak tau ya bakal dibikin terpisah atau enggak. Cuman ya, gue akan langsung aja masuk ke dalam MIRATS-nya. Oke, disini seperti kalian tau ya, kalau MIRATS itu hadiahnya bagus-bagus banget guys. Disini gue akan mulai dari hard terus ke insane ya. Semoga bisa dalam 1 kali video ya, 1 kali run gitu. Jadi gue bisa langsung ngasih tau semua dalam 1 video gitu. Jadi kalian bakal dapet banyak banget sage level 4 disini. Dan ada yang trickle juga ya. Nah, disini ada floating stone terus ada yang magnet gitu. Mungkin ada yang beberapa yang kalian gak pake. Cuman disini yang mau gue liatin nih, spesialnya di MIRATS ini adalah di hadiah insane-nya nih guys. Gue akan liatin ya di insane-nya, di versi insane-nya guys. Oke, ini kalian bisa liat disini langsung ada resin si Gil ya, level 4 langsung dikasih. Terus berikutnya ada quartz, white quartz gitu yang level 4 juga. Disini ada level 4, pokoknya ini level 4. Dan disini udah mulai menarik nih. Disini kita dikasih plan Draco Battle X guys. Jadi buat kalian yang mau ngeganti heavy sword, gak punya heavy sword. Kalian bakal dikasih plan Draco. Dan kalian bisa craft aja gitu ya. Dan udah bisa dibikin gitu Draco Battle X-nya itu guys. Nah, disini ada resin lagi, ada sigil ya. Terus disini ada magknight, sigil lagi. Dan yang terakhir ada Draco Royal Sword. Ini mungkin yang pasti gue akan coba buat bikin sih nanti ya. Yang Draco Royal Sword ini. Cuman intinya gitu. Kalian bakal dapetin banyak sage, banyak sigil, dan ada plan-plan kayak gini. Menarik-menarik nih guys. Oke, ini pertama rekomendasi powernya 33 ribu ya. Ini pasti kalian juga udah gampang banget. Karena mungkin gak terlalu menarik ya. Terlalu mudah guys. Mungkin yang insane baru tuh. Sedikit menarik guys. Oke, disini gue akan siapin dulu senjatanya. Gue akan pake sling by the way. Ya, disini gue bakal pake sling. Dan disini juga kalian tuh bisa ngeluarin attendant. Nah, jadi disini attendant gue pakenya itu ya. Pake joint firearm. Atau ya, temen-temen juga bisa pake x-bomb. Koknya intinya apa, senjata apa yang attendant kalian kuasai aja sih sebenernya. Oke, kita akan langsung mulai aja guys. Nah, jadi di murali ini ya sebenernya sih basic ya. Kalian tinggal hajar kepalanya aja. Dan nanti tuh dia bakal ngereset gitu. Dan waktunya itu cuman dikit guys si murali ini. Nah, ini ya kayak gini. Ini gak bisa diapapain guys. Mau kalian tembak kayak gimana juga. Dia memang isi lagi darahnya. Dan kalau udah terbang kayak gitu. Nah, ini udah bisa ditembak nih. Udah gak ignore. Baru kalian tembak aja. Incer kepalanya guys. Incer kepalanya. Nah, ini kalau ada keluar kayak gini. Ini tinggal tembak aja. Nah, kayak gitu. Dan tembak lagi murali. Sesederhana itu guys. Ini cuman adu-adu damage aja sih sebenernya sama waktu. Oke, mati dia. Kayak gitu ya. Masih sisa banyak waktunya guys. Oke, masuk ke mirror berikutnya. Di sini ada Archer. Seperti biasa kalian jangan lupa ngeluarin atendan ya sebelum di touch gitu guys. Juga sama tinggal tembaknya di kepalanya guys. Ini yang paling gampang guys by the way. Waktunya 3 menit. Nah, dan dia juga lumayan gampang dihindari serangannya. Pokoknya persis aja lah. Sama kayak... Ini guys. Sama kayak... Bosotem guys. Pastiin aja kena kepalanya. Sebenernya sih ini kalau yang mau delay kayak gini tuh kalian gampang aja ya. Ngalahin pake radiance, pake yang mele-mele gitu. Gue tuh pake sling tuh karena nanti tuh bakal banyak yang kayak murali gitu yang terbang-terbangan gitu. Cuman selama yang gak terbang kayak gini sih pake mele tuh aman-aman aja guys. Gak kan kemana-mana dia. Nah, kayak gitu ya. Ini semudah gitu guys. Easy. Kayak gitu. Udah, menang. Ini karena baru hard ya. Nah, ini stage berikutnya ya. Zitter guys. Zitter. Inclusion. Oke. Langsung hajar. Pokoknya kalian pastiin hajar kepalanya ya guys. Wajib. Wajib hajar kepalanya. Oke. Ini pokoknya selama yang... Masih diem di tempat gitu. Gak terbang-terbang. Gak pindah-pindah. Itu kalian pake mele aja. Sikat aja guys. Gak terlalu gimana-gimana gitu ya. Gak harus banget pake sling. Ini gue cuman... Pake sling cuman buat mempercepat aja ya. Mempermuda aja. Karena memang build gue juga. Seperti kalian tau build gue range guys. Kayak gitu aja. Mati dia. Easy. Oke. Mirage berikutnya guys. Mirage cepet. Ya jadi setelah kalian liat yang hard ini. Nanti gue bakal langsung ke insane-nya. Dan biar buat patokan kalian juga. Apakah kalian... Kira-kira bisa ngejalanin sekarang-sekarang ini atau enggak. Aduh gue lupa mau nonton. Oh cuman gak apa-apa. Oke. Let's go. Ini pake mele aja. Oh ternyata kalau udah keluar bosnya sama ya. Tiga menit juga. Oke gue akan tembakan aja. Nah ini ignore. Ignore. Dan kalian harus pake yang mele guys. Kalau lagi ignore kayak gitu ya. Pokoknya tanda ignore tuh dia tuh ada shieldnya. Ada shield warnanya kuning gitu itu ignore. Jadi kalian tuh harus nyerangnya pake mele disana. Jadi dia itu emang skillnya itu ignore range aja guys. Oke. Masih sebanyak waktunya. Oke gue abis ini mau benerin dulu. Karena heavy sword gue hampir rusak guys. Nah tuh ya. Kayak gini nih ignore. Tapi gak masalah. Tinggal dihajar pake mele aja. Oke selesai. Tindah ke mirage berikutnya. Let's go. Oke. Yang berikutnya kumiho guys. Lover parasol. Nah ini juga lumayan ada. Ini juga lumayan ada mekaniknya guys. Kumiho ini guys. Nah ini hajar kepalanya. Nanti tuh dia bisa ngeluarin kayak bunga-bunga gitu ya payungnya itu. Kartu itu harus wajib banget buat dihancurin cepet guys. Karena itu tuh damage reductionnya dia guys. Pas itu udah hancur bakal gampang banget. Ini kayak gini nih ya. Ini wajib banget dihancurin. Nah tuh kayak gitu. Dan damage kalian tuh masuk lagi normal gitu. Nah ini dia udah KO. Kalo lagi KO gini damage nya masuknya gede banget. Kayak gitu. Dan kalian juga tentu aja bisa hajar dia pake mele ya. Ini pilihan aja. Cuman mungkin disini perlu senjata range buat cepet ngancurin ini guys. Buat cepet ngancurin bunga-bunganya itu aja sih sebenernya. Kalo nge-hitnya mau bebas gitu. Kalian mau pake mele atau mau pake range di stats ini sih bebas aja. Cuman kalian harus siapin senjata range buat ngancurin bunganya dari jauh. Karena dia belum tentu bunganya itu spawn di deketnya dia gitu. Bisa jadi di tempat lain. Dan bola-bola umum gitu juga harus dihancurin. Itu nge-damage kayak skillnya. Apa itu namanya? Yang babi itu guys. Lupa guys. Oke. Waktunya tengok 1,5 menit ya. Ini lumayan lama juga gue nge-kill gini. Oke. Lanjut. Ke miras berikut ya. Oke berikutnya Chiyo ya. Ini Chiyo juga kalian wajib banget punya senjata range disini. Karena dia itu setiap END-nya abis ngisi END-nya tuh. Kalo yang pake melee bakal ke tendang-tendang gitu guys. Oke. Jadi gue gak mau capek-capek. Tinggal hajar aja pake range guys. Selanjutnya seperti biasa ini incer kepalanya guys. Nah ini yang gue maksud ya. Jadi ini kalo di deketin tuh ini guys. Bakal mental-mental gitu kalian. Jadi ini tuh emang harus kita makin dari jauh aja. Kalo kalian kena yang aura-aura itemnya itu kalian bakal terbang-terbang gitu. Persis lah kayak. Ini kan ada di ini ya. Ada di Oth yang winged dragon ya. Nah itu sama serangan itu. Perih guys. Lumayan. Nah itu END-nya abis lagi. Dan pengisi END-nya dia kayak gitu caranya guys. Emang asli guys. Langsung ke berikutnya ya. Yang berikutnya itu Red Room yang terakhir guys. Sebelum menuju ke Incense guys. Oke disini tuh di Red Room ini ya. Rekomendasi powernya itu udah seribu di atas gue. Harus 47 ribu lebih gitu. Cuman disini gue masih 46 ribu. Cuman gak apa-apa guys. Cuman kalo beda-beda dikit tuh masih bisa guys. Oke dan sekarang ini Red Room. Ini yang terakhir ya. Di terakhir di Heart. Ini gak ada lagu-lagu yang mendegangkan gitu. Ntar gue tambahin lagu deh. Nah ini dia. Ini kalo di Red Room ini. Kalian harus banget nge-nembakin kucingnya. Red Roomnya sih yang gedenya itu biarin aja guys. Yang gedenya itu biarin aja guys. Kalian harus pake range dan tembakin kucingnya guys. Tinggal tembakin kucingnya aja guys. Itu yang gedenya yang dinaikinnya itu bodo amat guys. Cuekin aja guys. Anggep aja dia kentang guys. Nah jatuh dia. Iya. Gak kena. Oh gitu gak apa-apa. Pokoknya ya kalian tinggal hajar aja kucingnya ya. Nah dia lagi berusaha ngebangunin abangnya guys. Oke. Berdiri lagi. Nah kayak gitu satu bar lagi. Waktunya tinggal 2 menit. 1 menit. Dan ini sih sebenernya kalo tanpa waktu ya. Ini CP berapapun tuh bisa ya. Bisa dilawan gitu CP berapapun. Tidak terlalu harus butuh CP. Ini permasalahannya karena kejar-kejaran sama waktu. Jadi CP tuh jadi penting gitu disini. Sama attendant juga penting guys. Wadw. Disini CP attendant gue tuh. Ntar gue liatin ya. Cuman CP gue tuh 46 ribu guys. Oke. Selamat. Tinggal yang insane guys. Oke gue akan masuk ke yang insane langsung ya. Kita banget k emasin. Kita What Terima kasih telah menonton